Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusuma Wardani Nah, pada hari ini saya akan membahas materi yang ada di kelas 7 ya Pada bab 3, yaitu materi mengenai pengesahan UUD 1945 Kita tulis dulu ya judulnya di sini Oke, ini dia, pengesahan UUD 1945 Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi yaitu mengenai perumusannya ya Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pengesahannya, oke Seperti biasa, sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan Yaitu kalian harus menyediakan ataupun mempersiapkan yaitu buku dan pena Nah, ini ya harus kalian sediakan Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi mengenai pengesahan UUD ini Kalian sudah mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan Jadi, supaya informasi yang saya jelaskan tidak terbuang sia-sia, oke Langsung saja kita mulai Nah, kita ingat dulu bahwa pada proses perumusan UUD 1945 Nah, jadi BPUPKI ini bertugas untuk melakukan perumusan Nah, sementara proses pengesahan ini dilakukan oleh salah satu organisasi yang muncul setelah tugas dari BPUPKI ini selesai Yaitu nama organisasinya itu adalah PPKI Nah, jadi PPKI ini dia bertugas untuk mengesahkan Nah, jadi karena video kali ini kita membahas mengenai proses pengesahannya ini Kita mau mulai dulu dari sidangnya, oke Nah, jadi PPKI ini dia melaksanakan sidang ya sebanyak satu kali Dia sidang sebanyak satu kali Nah, sidangnya ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Nah, apa aja hasil sidang dari PPKI ini? Yang pertama hasil sidangnya itu adalah Memilih presiden dan wakil presiden Selanjutnya yang kedua adalah Mengesahkan UUD 1945 Dan yang terakhir yaitu membentuk KNIP Nah, ini dia hasil sidang dari PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Nah, proses jalannya sidang ini itu dipimpin oleh Muhammad Hatta, oke Nah, hasil sidang pertama yaitu mengenai memilih presiden dan wakil presiden ya Jadi, proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat itu dilakukan dengan cara aklamasi Nah, jadi cara aklamasi ini maksudnya langsung aja gitu ditunjuk Mereka berdiskusi dulu siapa yang cocok untuk dijadikan sebagai presiden dan wakil presiden pada saat itu Jadi, peserta dari yang menghadiri rapat PPKI ini Mereka banyak menyempakati bahwa yang menjadi presiden dan wakil presiden pada saat itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta Kenapa? Karena kiprah dari Soekarno dan Muhammad Hatta untuk Indonesia itu sudah besar gitu ya Sepak terjangnya itu sudah panjang gitu Jadi, lagi pula mereka juga banyak kenal dengan para pemimpin-pemimpin dari negara-negara lain Seperti itu makanya pada saat itu dipilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi Nah, selanjutnya itu mengesahkan UUD 1945 Jadi, dalam proses pengesahan UUD 1945 ini Itu dari naskah piagam Jakarta itu setelah disahkan ada mengakibatkan perubahan Nah, perubahannya apa aja? Nanti kita bahas Selanjutnya itu membentuk KNIP Jadi, KNIP ini kepanjangan dari Komisi Nasional Indonesia Pusat Nah, jadi pada saat itu KNIP ini dia fungsinya sama seperti menteri-menteri Nah, karena kan pada saat itu presiden dan wakil presiden itu Nggak mungkin kan bisa untuk mengkoordinir daerah seluruh dari wilayah Indonesia yang luas ini gitu Jadi, butuh suatu orang ataupun suatu kelompok yang membantu pekerjaan dari presiden dan wakil presiden itu Makanya dibentuklah KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat Nah, sekarang kita bahas apa aja sih yang mengalami perubahan dari naskah piagam Jakarta Nah, jadi saat proses pengesahan UUD 1945 Ini ada mengakibatkan sedikit perubahan dari naskah piagam Jakarta yang sebelumnya telah dibuat Nah, perubahan-perubahan itu adalah Yang pertama, kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan Nah, selanjutnya yang nomor dua Yaitu sila pertama diganti Dulu itu bunyinya Sila pertamanya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Bagi pemeluk-pemeluknya Nah, kemudian sila pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa Jadi, saya tulis aja di sini yang nomor dua Itu perubahan mengenai sila pertama Nah, kenapa diganti? Karena itu ada sedikit masukan ya Ataupun bisa dibilang protes dari kelompok-kelompok yang bukan berasal dari agama Islam atau Muslim Jadi, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan ini direbut ataupun diraih bukan hanya dari satu golongan aja Tapi seluruh masyarakat Indonesia Seluruh lapisan, seluruh kelompok ikut untuk memperjuangkan Sehingga mereka minta untuk teks dari sila pertama yang ada di piagam Jakarta itu dirubah Sehingga jadilah perubahannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa Nah, perubahan yang ketiga yaitu ada di dalam pasal 6 UUD Oke, ada di dalam pasal 6 UUD Nah, pasal ini berbunyi mengenai presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam Jadi, ini dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli Nah, selanjutnya yang keempat itu juga ada perubahan di dalam pasal 28 UUD Pasal 28 UUD Pasal 28 UUD Yang isinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa Nah, ini dia beberapa perubahan yang dihasilkan dari proses pengesahan UUD 1945 Ya, jadi kalau ditanya organisasi apa yang melaksanakan ataupun yang melakukan pengesahan terhadap UUD 1945 ini Yaitu jawabannya adalah organisasi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Nah, mengenai beberapa perubahan ini kalian bisa langsung lihat secara lengkapnya itu ada di buku paket ya Halaman 70 Nah, mungkin sekian dulu informasi dan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya Semoga bermanfaat untuk kalian Nah, saya ingatkan sebelum kalian menonton materi pada video kali ini Kalian seharusnya nonton dulu video sebelumnya supaya kalian tidak gagal paham ya Kalian bisa langsung cek videonya pada link yang ada di atas Terakhir, saya ingatkan jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya kita bisa belajar bersama Akhir kata, saya ucapkan wabilai taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh